Halo semuanya, kembali lagi di channel Joguk Tech Di video kali ini aku akan mereview HP 3 jutaan terbaru dari Infinix Yaitu Infinix Note 40 Pro Disini aku bakal cerita aja kepada kalian Apa aja sih kelebihan dan juga kekurangan dari Infinix Note 40 Pro ini Oke langsung aja kita ke kelebihannya terlebih dahulu Oke, untuk kelebihan yang pertama yaitu dari segi desain dan juga build quality-nya Nah untuk desainnya bisa kalian lihat sendiri disini untuk desainnya itu kelihatan bagus banget Dan kerasa mewah banget ya Dan ini tuh desainnya mirip-mirip seperti di Infinix Zero 35G ya Ini terkesan mewah dan juga cukup tipis Apalagi untuk bahan material bodinya ini terbuat dari kulit sintetis ya Untuk warna hijau, tapi selain warna hijau ini terbuat dari kaca ya Jadi untuk bahan backdoor-nya ini udah cukup premium Untuk build quality-nya ini juga udah termasuk oke banget ya Kerasa solid dan juga koko guys ya Apalagi untuk desain bagian depannya ini untuk di bagian layarnya udah pake layar curve display ya Jadi tampilannya ini kerasa mewah banget Kerasa seperti HP flagship gitu ya guys ya Overall aku suka banget desain dan juga build quality dari Infinix Note 40 Pro Oke untuk kelebihan yang kedua yaitu dari segi layarnya Nah untuk layarnya ini udah mantep banget ya Udah menggunakan curve display guys ya Jadi udah melengkung di bagian samping-sampingnya Kemudian untuk spec layarnya juga ini udah mantep banget Udah menggunakan layar berukan 6,78 inci Panel AMOLED, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz Dan untuk brightness-nya itu sampai di 1300 nits ya Jadi untuk kualitas panelnya ini udah termasuk bagus banget ya Di harga segini udah enak lah untuk nonton ataupun social media ini udah puas banget Gak ada komplain sama sekali di bagian layarnya Untuk bezel layarnya juga ini termasuk tipis guys ya Di bagian atas bawah samping-samping ini udah termasuk tipis di harga segini Dan untuk responsivitas layarnya juga ini udah termasuk enak ya Gak ada delay touch ataupun ghost touch guys Oke untuk kelebihan yang ketiga yaitu dari segi speakernya Nah untuk speakernya ini udah stereo speaker ya Di bagian bawah dan juga di bagian atas guys ya Dan untuk kualitas suaranya menurut aku ini udah termasuk bagus ya Di harga 3 jutaan kecil gitu ya Tapi bukan yang paling bagus atau wow banget gitu ya Tapi untuk kualitasnya ini udah termasuk bagus lah ya Kalian nilai aja dan dengerin aja disini Oke kemudian untuk kelebihan yang keempat yaitu dari segi kualitas kameranya Nah untuk kameranya ini beresolusi 108MP Udah ada OIS guys ya Dan dua lainnya cuma kamera makro dan depth sensor ya Jadi gak ada ultrawide Kemudian untuk kamera depannya ini beresolusi 32MP Dan untuk hasil fotonya di keadaan siang hari ini udah termasuk cakep ya Warnanya kemudian detailnya juga cukup detail Dan ini increase-nya juga cukup oke ya Jadi ini udah termasuk oke lah di harga 3 jutaan Apalagi untuk kualitas foto malamnya ya Ini udah termasuk oke Untuk gambarnya kelihatan terang dan detailnya juga jelas ya Gak gampang blur ya Soalnya ini udah ada OIS-nya guys Oke ini dia perekaman dari Infinix Note 40 Pro Di resolusi 1080p di 30fps ya Ini di mode stabil Dan ini untuk videonya jelas ini rasa stabil banget ya Untuk autofocusnya kita coba cek Autofocusnya juga cukup oke Dan untuk kualitasnya sih ini udah cukup oke sih guys ya Untuk HP seharga 3 jutaan Dan ini untuk resolusi 1080p di 60fps ya Ini gak ada mode stabilnya Tapi dilihat-lihat ini cukup stabil sih ya Mungkin gara-gara OIS-nya ini cukup ngebantu ya Jadi videonya gak terlalu geter banget gitu ya Walaupun mode stabilnya itu gak bisa diaktifkan gitu ya Dan ini untuk di resolusi 2K 30fps ya Ini sama gak ada mode stabilnya juga Tapi untuk videonya ini udah termasuk stabil sih Daripada Infinix Note 40 yang gak ada OIS-nya Jelas ini jauh lebih stabil sih guys ya Cukup ngaruh OIS di HP ini Dan ini untuk video kamera depannya ya Di resolusi 1080p 30fps Pake mode stabil ya Jadi ini cukup stabil untuk Hasilnya juga Wah ini terasa bagus sih guys ya Cakep ini juga bisa sampai 2K 30fps Oke berikutnya untuk kelebihan yang kelima Yaitu dari segi baterai dan juga pengecasannya Nah untuk baterainya ini berkapasitas 5000mAh Dan udah aku tes itu dapetin SOT di sekitar 7 jam 38 menit Ya jadi ini udah termasuk awet lah buat seharian Ini udah cukup banget Kemudian untuk pengecasannya juga ini udah 70W ya guys ya Jadi udah cepet banget Aku tes itu dari 2% sampai 100% Cuma butuh waktu 45 menit aja ya Ini udah cepet banget Dan juga ini ada wireless charger Yang pengecasan wirelessnya juga udah termasuk cepet ya Di 20W Kemudian untuk kelebihan yang ke-6 Yaitu dari segi fitur-fiturnya Ya hape ini memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap ya Mulai dari NFC, IP54, speaker, speaker, gyroscope hardware Fingerprint in display responsif Untuk haptic feedbacknya ini udah termasuk enak dan juga empuk Ada bypass charging, reverse wireless charging Dan ada fitur yang paling spesial yaitu wireless charging guys ya Jadi kalian bisa ngecas wireless secara wireless ya Jadi ini fitur-fitur ala-ala hape flagship guys ya Hape belasahan juta tapi udah ada di hape 3 juta aja guys ya Jadi untuk masalah fitur-fiturnya ini cukup lengkap Kemudian untuk kelebihan yang ke-7 yaitu dari segi paket pembeliannya Nah untuk paket pembeliannya ini cukup lengkap ya Mulai dari yang basic-basic seperti kepala charger gitu Kabel data pastinya ada lah ya Nah yang spesial ada 2 item guys ya Yang pertama itu dari segi hardcase ya Ini dapetin hardcase yang udah hardcase premium ya Jadi bagian belakangnya ini udah pake kulit sintetis Dan ada magnet untuk ngecas guys ya Jadi kalau dipasang seperti ini Ya mantep banget kerasa premium Dan yang terakhir ini dapetin powerbank juga ya Ini udah dapet powerbank di dalam box pembeliannya ya Ini powerbank wireless cuy Jadi tinggal tempel dan ngecas guys ya Ini udah lumayan banget untuk paket pembeliannya ya Kalau beli di marketplace itu sekitar bisa sampai 300 ribu ya Kalau barang seperti ini guys ya Jadi ini udah lumayan banget Oke untuk kelebihan yang terakhir ya Itu dari segi update softwarenya Nah untuk softwarenya ini ada di SOS versi 14 Dan Androidnya ini ada di Android 14 ya Dan Infinix itu menjanjikan bakal dapet 2 kali update Android dan 3 tahun security patch ya Jadi mantep banget ini bakal dapet update sampai Android 16 Dan bakal dapet update terus 3 tahun ya untuk security patchnya ya Jadi ini udah mantep banget untuk jangka panjang masalah softwarenya guys Oke selanjutnya kita akan ngebahas dari segi kekurangannya Nah untuk kekurangannya sih ini gak terlalu fatal sih menurut aku ya Tapi ini harus aku sampaikan supaya kalian lihat terlebih dahulu sebelum membeli HP ini Oke untuk kekurangan yang pertama itu HP ini gak ada kamera ultrawide nya Ya walaupun kamera utamanya ini bagus 108MP ada OIS tapi gak ada ultrawide nya guys ya Jadi untuk foto-foto di ruangan sempit atau mau foto yang lebar-lebar gitu ya HP ini gak bisa guys Kemudian untuk kekurangan yang kedua yaitu dari segi chipsetnya Nah untuk chipsetnya ini masih menggunakan chipset Mediatek Helio G99 ya Yang sayang banget menurut aku soalnya Helio G99 itu udah banyak digunakan di HP 2 jutaan Bahkan Infinix Note 40 biasa itu juga pake Helio G99 gitu guys ya Bahkan Itel RS4 itu harga cuma 1,6 jutaan Udah pake Helio G99 guys ya Jadi ini harga 3,5 jutaan sih menurut aku kurang oke sih Kalo chipsetnya cuma menggunakan Helio G99 Ya walaupun chipset ini gak jelek-jelek amat sih guys ya Menurut aku ini udah masih termasuk enak ya Buat penggunaan sehari ini udah termasuk oke ya Tapi kalo bisa pake chipset dari Mediatek Dimensity itu jauh lebih bagus ya Daripada Helio G99 Tapi untuk performanya sih ini udah oke lah Untuk main game seperti Mobile Legends itu juga udah termasuk lancar ya Di 90fps rata-rata nya di 80an fps udah dapet PUBG Mobile bisa di 40fps dan Genshin Impact juga di settingan lowest bisa di sekitar 35-40fps Ya menurut aku ini gak terlalu buruk sih tapi ya agak kurang aja Kemudian untuk kekurangan yang ketiga yaitu konektivitasnya Nah untuk konektivitasnya ini masih 4G guys ya Jadi belum bisa 5G ya itu Soalnya kan chipsetnya juga masih Helio G99 Dimana chipset itu cuma bisa 4G aja Gak bisa 5G ya jadi sayang banget sih Tapi bagi kebanyakan orang ya 5G gak terlalu butuh sih Tapi disini aku harus bahas guys Oke untuk kekurangan yang keempat yaitu HP ini gak ada slot untuk microSD guys ya Ya walaupun penyimpanannya udah besar di 256GB Tapi masih banyak orang yang suka pake SD card gitu guys ya Jadi ini harus aku sampaikan juga Oke kemudian untuk kekurangan yang kelima yaitu HP ini juga gak ada lubang jack audio ya Ya walaupun jaman sekarang udah menggunakan TWS Dan juga ada dongle atau konektor buat ke USB Type-C ke lubang jack audio Tapi ya tetep aja banyak orang yang pengen ada lubang jack Dan itu harus aku sampaikan juga Dan untuk kekurangan yang terakhir yaitu dari segi UI nya Nah ini kan pake SOS nih ya Jadi ini UI yang bukan UI yang bagus banget ya Soalnya UI nya masih kerasa ada bug tipis-tipis lah ya Masih kerasa rame ya mirip-mirip seperti di MIUI nya Xiaomi gitu Tapi kalau udah kebiasaan sih ini gak ada masalah sih guys ya Jadi ini kembali lagi ke selera masing-masing Soalnya XOS juga gak buruk-buruk amat gitu ya Tapi tentunya belum sematang UI di HP-HP seperti Samsung, Oppo, Vivo, Realme gitu ya Oke mengenai itu aja untuk kelebihan dan juga kekurangan dari Infinix Note 40 Pro Ya menurut aku HP ini udah termasuk worth it lah buat kalian beli ya Terutama kalau kalian dapetin harga diskonnya ya Harga diskonnya itu di angka 3,2 juta baru ini worth it banget buat menurut aku ya Tapi kalau kalian beli di harga resminya atau harga SRP-nya di angka 3,5 jutaan Ya menurut aku ini jadi biasa aja ya value-nya ya Soalnya chipsetnya ini masih pake Helio G99 ya Tapi ya ini kembali lagi ke kalian masing-masing guys ya Tapi menurut aku HP ini masih sangat layak buat kalian beli Buat kalian yang suka dengan video seperti ini Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel JikukTek Terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih.